Mobil Jaguar Sport itu menderu dengan kelajuan tinggi meninggalkan restoran bahagia menuju ke arah Lotus Road dan terus melaju seperti dikejar hantu menuju ke arah Mountain Lotus. Tampak seorang pemuda dengan fokus mengendalikan kendaraan yang sedang dikemudikan olehnya. Ada rob kegelisahan di wajahnya saat ini. Sesekali dia melirik ke arah kaca spion memperhatikan kalau-kalau ada kendaraan yang membuntuti mobilnya. Setelah memastikan bahwa mobilnya tidak ada yang membuntuti, pemuda itu pun menarik nafas legah tanpa mengurangi laju mobil tersebut. Ketika mobil itu sampai di kawasan Mountain Lotus, pemuda itu langsung berbelok dan mengelilingi hotel menuju ke bagian belakang. Tak lama setelah itu tampak pemuda itu menarik nafas legah lalu setengah berlari memasuki sebuah bangunan di belakang hotel tersebut. Tak lama kemudian lima unit mobil juga tiba di belakang hotel dan berhenti serampangan di samping mobil Jaguar Sport tersebut. Huh, bagaimana Daniel? Tanya salah seorang dari beberapa lelaki bertubuh besar yang baru turun dari kendaraan. Berhasil. Kata Daniel singkat sambil menglepaskan selaput tipis di ujung sepuluh jari tangannya. Apa yang kau lakukan itu Daniel? Tanya seorang pemuda yang sebaya dengannya. Ini untuk menutup sidik jariku, Rico. Kemarin Rian menyuruhku untuk melakukannya. Kata Daniel sambil terus melepaskan selaput tipis di ujung jari jemarinya. Bagaimana Rico? Apakah ada yang membuntutiku? Tanya Daniel kepada pemuda yang sebaya dengannya itu. Aman. Aku terus memantau MU bersama dengan Kak Arselan, Tuan Beri, Pat Austin, dan Pak Jack. Semuanya aman. Sementara ini Harry dan anak buahnya masih di restoran bahagia untuk memantau gerak-geri Kramendra. Jawab pemuda yang ternyata adalah Rico itu. Huh. Tegan, tegan, tegan. Kata Daniel sambil mengempaskan nafas lega. Daniel. Seperti apa hasil negosiasi antara kau dan tua bangka itu? Tanya Ronald ingin tahu jalan ceritanya. Aku berhasil menguras uangnya sebanyak 500 juta dolar. Dan aku juga berhasil menjebatnya untuk tidak menggugat penipuan yang aku lakukan dengan trik yang sudah kami rencanakan antara aku, Rian, Harry, dan manajer Toh. Kata Daniel lalu menceritakan dari awal pertemuan antara dirinya dan Kramendra sampai dia berhasil mengelabui Kramendra dengan berpura-pura bodoh. Kau sangat licik, Daniel. Hahaha. Kata Austin sambil tertawa. Kelicikan mereka harus dibalas dengan kelicikan juga. Jika kita terus menerapkan sikap transparan kepada mereka, maka kita hanya akan gigit jari. Hanya kelicikan yang bisa melawan kelicikan. Karena menunggu karma dari Tuhan entah kapan sampainya. Kata Daniel. Lalu apa rencana MU selanjutnya? Tanya Ronald ingin tahu. Kita akan mengadakan rapat antara Presiden Barry, Anda Tuhan Ronald, Pak Austin, Kak Arslan, Paman Jeff, dan kami bertiga juga ada Harry untuk membahas langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi serangan balik yang akan dilancarkan oleh pihak lawan ini. Kata Daniel. Memang segala sesuatu harus mereka rencanakan dengan matang. Tidak boleh lengah atau merasa puas dengan kemenangan sesaat. Karena bagaimanapun lawan mereka bukanlah lawan sembarangan. Rian pasti punya sesuatu yang akan dia kemukakan. Untuk urusan menganalisis dan strategi, sudah saatnya kami mengandalkan kalian yang masih muda dan memiliki otak cerdas. Kami hanya tinggal menimbang dan menyempurnakan di mana letak kekurangan dan kelemahan dari rencana kalian ini. Keputusan akhir tetap berada di tangan Tuhan Barry. Kata Ronald. Jika begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita segera berangkat ke country home untuk membahas masalah ini bersama dengan Tuhan Barry. Kata Austin mengusulkan agar mereka tidak membuang-buang waktu lagi. Baiklah. Ayo kita berangkat. Kak Arslan biar bersama denganku. Aku takut mengemudi sendirian. Masih trauma. Hahaha. Kata Daniel sambil tertawa. Jika difikirkan, wajar Daniel sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak pandai berkelahi. Dia hanya seorang negosiator yang urakan dan semaunya saja. Tapi jangan sesekali meremehkan sikap polos dan selengean yang ada pada dirinya jika tidak ingin menyesal. Sedangkan baik Arslan maupun Rico adalah ahli tarung yang sudah kenyang makan asam garam dalam arena tarung yang terkenal sangat ganas dan tidak manusiawi. Ini yang membuat Daniel bisa sedikit banyak merasa terlindungi. Jika dulu dia akan merasa aman bersama dengan Jerry, kini setelah Jerry menghilang, hanya Arslan dan Rico lah yang bisa membuat dia merasa aman. Hahaha, kau ini menjadikan kuumpan mulutku, ayah. Kata Arslan menggoda Daniel. Sama sekali tidak, Kak. Kau jangan salah paham, Kak. Ramenda itu bukan buaya, tapi naga. Kata Daniel. Hahaha. Malah tambah parah. Kata Arslan sambil mengambil kunci mobil milik Daniel dan mengajak mereka untuk segera bergerak menuju kantor besar Future of Company Cabang Country Home. Maaf Tuan Ronald, Tuan Austin. Sebaiknya kita harus segera berangkat sekarang untuk menyiapkan segala rencana bagi menyambut rencana dari lawan. Kata Arslan dengan hormat. Benar katamu, Arslan. Mari kita berangkat. Lebih cepat, lebih baik. Kata Ronald, lalu pemimpin rombongan itu segera menuju ke mobil mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, rombongan kendaraan mewah itu bergerak meninggalkan bagian belakang hotel terata itu dan mulai keluar dari area Mountain Lotus. Mereka berbelok ke kanan dan mulai memacu laju kendaraan itu menuju ke arah Country Home. Tepat pukul 5 sore mereka tiba di Country Home dan kini tampak wajah-wajah kelelahan keluar dari mobil itu dan langsung menemui Tuan Barry yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan Rian. Tanya Rian sambil berdiri lalu memeluk Daniel dan Rico secara bergantian. Kau tentu sudah mendapat kabar dari sekretaris perusahaan bahwa ada dana segar telah mengalir masuk ke rekening perusahaan. Kata Daniel. Itulah yang membuat aku khawatir. Jangan-jangan kau telah menandatangani perjanjian kerja sama itu dengan Ramendra. Kata Rian mengemukakan rasa khawatirnya. Hahaha, berkat bantuan manajer Tom dan Harry, semuanya berjalan dengan lancar walau ada sedikit meleset dari rencana awal. Ini karena orang tua itu sangat berhati-hati sekali. Kata Daniel. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Rian tidak sabaran. Ya apalagi. Senjata terbaikku adalah berpura-pura bodoh agar rubah tua itu menganggap bahwa aku adalah makanan ringan baginya. Hanya itu saja. Sederhana bukan. Kata Daniel sambil menceritakan semuanya kepada Rian dan Tuan Barry. Bagus Daniel. Sekarang kita harus membuat rencana pertahanan. Bagaimanapun mereka pasti akan membalas kekalahan mereka ini. Kata Tuan Barry. Sebagai orang lama yang telah malang melintang dari menjadi manajer biasa sampai menjadi tim pro dan diangkat menjadi presiden perusahaan di era Tuan Besar Smith, Tuan Barry tentu sudah kenyang dengan asam garam dalam persaingan yang serba menghalalkan banyak taktik keji dalam dunia bisnis yang kejam ini. Oleh karena itu beliau langsung mengadakan rapat mendadak bagi merundingkan langkah-langkah yang akan mereka lakukan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih.